Dalam rangka mengajarkan hingga mencetak atlet bowling sumsel di kalangan pelajar, dinas pemuda dan olahraga sumsel memfasilitasi 150 guru tenaga keolahragaan tingkat SDSMA mengikuti coaching klinik bowling. Di bowling center Jakabaring Sports City Palembang, Senin, 25 Oktober 2021. Hari ini kita ada coaching klinik cabur bowling pesertanya 150 guru olahraga terdiri dari guru olahraga SD, SMP dan SMA mereka ini tenaga keolahragaan para guru olahraga dari sekolah-sekolah. Besok ada coaching klinik cabur tenis meja di Pit Stop Xium Table Tennis Center, ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel DRSH Ahmad Yusuf Wibowo MSI melalui kasih pembibitan IPTEC dan tenaga keolahragaan di Spora Sumsel M. Yahya Prima Halmen, CMM. Selaku? Selaku kepala seksi, pembibitan IPTEC dan tenaga keolahragaan di Spora Sumsel M. Yahya, hari ini kita di venue bowling Jakabaring ini gelaran coaching klinik apa ini Pak? Hari ini ada coaching klinik cabur olahraga bowling. Pesertanya itu ya 150 guru olahraga yang ada di Palembang dan terdiri dari guru olahraga SD, SMP dan SMA. Tujuannya apa ini Pak? Tujuannya kita melalui gul olahraga kita memperkenalkan cabang olahraga bowling. Karena di Spora Selatan, seperti kita ketahui sendiri bahwa kita mempunyai venue bowling yang sangat besar dan sudah di uji maupun ya pada ikliman internasional maupun ekrasional. Pak, ini materi-materi yang diberikan ini apa aja nih Pak? Kalau materi untuk coaching klinik ini ya basicnya bowling itu sendiri. Cara bermain bowling, memegang bola bowling, peraturan bowling itu sendiri dan nanti siang nanti ada praktek oleh narasumber. Jadi ini mereka-mereka ini para tenaga keolahragaan ini memang dari sekolah-sekolah ini Pak? Iya, sekolah tenaga keolahragaan dari sekolah itu guru olahraga. Kalau mungkin yang menjadi output kita, capaian kita apa yang ingin kita capai dari adanya pelatian ini? Capaian kita yang kita harapkan ke depannya dengan adanya coaching klinik ini bisa memperkenalkan cabang olahraga bowling itu sendiri. Dan sehingga guru olahraga yang kita berikan, katakanlah sharing tentang olahraga dapat untuk melakukan kepada anak-anak murid yang ada di sekolah masing-masing. Sehingga nanti melalui guru olahraga kita bisa mencari bibit-bibit atlet mudahnya di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada juga tenis meja Pak ya? Tenis meja, iya besok tenis meja di Pitstop Sium Table Tennis Center. Sama serta-sertanya dari guru olahraga juga. Oke, makasih Pak Yahya. Iya, terima kasih. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng dan berikan komentar. Terima kasih telah menonton.